Halo co-friends, disini ada soal yang menanyakan persamaan antara gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, yuk kita bahas satu-satu opsinya. Nah, untuk opsi yang A, apakah keduanya merambat melalui vakum? Untuk gelombang bunyi, gelombang bunyi tidak dapat merambat melalui vakum, karena gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya, yaitu udara, sehingga gelombang bunyi ini dikategorikan dalam gelombang mekanik. Nah, sementara kalau gelombang cahaya, gelombang cahaya dapat merambat melalui vakum, sehingga dikategorikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Jadi, opsi A salah ya, hanya gelombang cahaya saja yang dapat merambat melalui vakum. Oke, untuk opsi B, apakah keduanya merambat sebagai gelombang longitudinal? Kalau gelombang bunyi, ya, merambat sebagai gelombang longitudinal, arah getar dan arah rambatnya searah. Nah, sementara gelombang cahaya merambat sebagai gelombang transversal, karena arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Jadi, berbeda lagi ya untuk opsi B ini. Hanya gelombang bunyi yang merambat sebagai gelombang longitudinal. Kemudian, untuk opsi C-nya, apakah keduanya merambat dengan kelajuan yang sama? Yuk kita cek satu-satu. Gelombang bunyi cepat rambatnya di udara sekitar 330 meter per second. Sementara kalau gelombang cahaya cepat rambatnya 300 ribu kilometer per second. Jauh lebih cepat daripada gelombang bunyi. Jadi, opsi C pun salah, karena keduanya tidak memiliki kelajuan yang sama di udara. Nah, kemudian, gelombang bunyi dan gelombang cahaya ini apakah dapat dipantulkan? Jawabannya adalah iya, karena gelombang bunyi dan gelombang cahaya sama-sama merupakan gelombang. Yang mana pada gelombang memiliki sifat atau karakteristik seperti pemantulan, pembiasan, dispersi atau pengurayan, dan beberapa sifat lainnya. Jadi, jawabannya adalah opsi D. Sampai jumpa di soal selanjutnya.